Ya, pemirsa Mahkamah Konstitusi kembali menggelar sidang gugatan Pilpres 2024 dengan agenda pembuktian dari para pemohon. Dalam sidang ini, tim pasangan Anies Baswedan Muhammad Iskandar atau Amin mengajukan 18 ahli dan saksi. Sidang perselisihan hasil pemilihan umum PHPU, Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024 di Mahkamah Konstitusi. Hari ini digelar dengan agenda mendengarkan keterangan saksi dan ahli dari pemohon satu atau pasangan Amin. Kubu pasangan Amin menghadirkan 18 ahli dan saksi dalam sidang kali ini. MK sendiri membatasi jumlah ahli dan saksi yang dihadirkan, maksimal 19 orang. Dari 18 ahli dan saksi tersebut, 7 orang diantaranya merupakan ahli di berbagai disiplin ilmu, sedangkan 11 lainnya merupakan saksi. 7 ahli yang dihadirkan tersebut antara lain, pakar otonomi daerah Joe Hermansyah Johan, ahli ilmu pemerintahan Bambang Eka Cahya, ekonom senior Faisal Basri, ahli hukum administrasi Ritwan, ekonom UI Fit Adrisson, kepala pusat studi forensika digital UII Yogyakarta Yudi Prayudi, dan managing director political economy and political policy studies Antoni Budiawan. Sidang dimulai dengan keterangan dari Bambang Eka Cahya, yang merupakan mantan Ketua Bawaslu, yang juga dosen ilmu pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.